pengalaman naik MRT di Jakarta apakah saya seru itu? tonton videonya jangan sampai di skip ya jadi sekarang aku tuh lagi mau ke stasiun bendungan air yang disana dan ya seperti biasa gitu ya kalian bisa lihat tadi tuh nyebrang dulu jalan terus langsung masuk aja ke stasiun MRT ini di bawah tanah ini bisa kalian lihat jeng jeng banyak banget wow sponsor disini terus ini kalau mau masuk ke dalam lagi nah ini tasnya diperiksa dulu biar aman gitu ya pakai mesin x-ray terus itu tuh ada yang jaga ya jadi kalian harus patuh terus lanjut deh udah itu langsung aku ambil aja tas aku lanjut jalan lagi dan ya banyak banget sponsornya terus ini harganya 4.000 dari stasiun bendungan nilir sampai bunderan HI jadi tiap stasiun tuh harganya beda-beda kalau aku tuh bayarnya pakai link aja cara pesannya kalian bisa download aja di aplikasi MRT Jakarta gitu ya aku dulu lupa lagi nah kalau temen aku mah ini punya emani gitu gak tau emani apa pokoknya mau kalau kalian punya emani gunain aja ya dan kayak mimpi aja wah ternyata aku mau naik MRT kayak di film-film luar negeri kan suka ada gitu ya orang-orang yang naik MRT dan aku berasa lagi ada di luar negeri yang lebih aku sukai itu gak banyak orang disini padahal ini masih di bawah jam 10 malam akhirnya kita tuh naik juga masuk kesini ya sponsor lagi deh tempat duduknya ini bebas mau dimana asalkan ini ya jaga jarak lah sama orang lain terus lagi pengalaman selama aku disini tuh jadi disini gak boleh ngomong ngobrol maksudnya terus angkat telepon lah pokoknya mah dari mulut kita tuh jangan ada yang bergerak satupun gitu ya soalnya aku juga ditegur sama bapak-bapak yang jaga disini katanya keboreng ngobrol jadinya aku itu diem jadi bisik-bisikan sama temen gak tau sih ini kenapa kita gak boleh ngobrol padahal makan ya kayak enak aja gitu ya kalau sambil ngobrol jadinya harus patuhi protokol disini yaudah sekarang aku mau diem aja bisa kalian lihat ini aku videonya stabil banget karena emang disini tuh gak ada guncangan sama sekali pokoknya mah ini lebih enak banget daripada kereta yang pernah aku naikin kelas ekonomi atau kelas eksekutif kereta api kalah jauh sama ini wah pokoknya memang mantep banget ini MRT gak kerasa guncangan sama sekali ih aku kangen banget deh kalau misalkan aku lagi ngeliat video ini tuh karena emang aku jatuh cinta banget sama MRT ini susah mupom sama MRT ini karena emang aduh pengalaman pertama aku dan ya pengalaman pertama ini aku puas banget dengan harga 4 ribu bisa merasakan pengalaman yang luar biasa pokoknya ini tuh bakalan berhenti di beberapa stasiun-stasiun sebelum menuju ke stasiun akhir yaitu bunderan HI dan ya kita udah nyampe nih di bunderan HI dan bunderan HI juga sama guys disini banyak banget sponsornya cuma beberapa melit aja udah nyampe di bunderan HI kebayangkan kalau misalkan aku sama temen aku naik kokar ya bisa sampe 30 melit lebih deh MRT emang gak ada lawannya pokoknya aku kalau misalkan ke Jakarta aku pengen naik MRT lagi oh iya naik MRT ini juga kan bukan cuma di bawah tanah tapi ada juga jalurnya yang bisa lihat view-view Jakarta aku gak tau ya itu stasiun apa ntar kalau misalkan aku ke Jakarta lagi ntar aku bakal cari tau ya itu stasiun apa dan ya kita tuh mau keluar tapi ya seperti ya biasa kayak terset aja gitu ini aku mau keluarnya kemana ya dan ya banyak tanya-tanya gitu lah dan ya ini aku udah di depan ini lagi nih di depan hotel pulmin ya gitilah pokoknya mah terus aku juga tanya-tanya gitu ya ke mereka kalau misalkan ke pasar seneng itu naik apa katanya tuh naik ini bus elektrik yang kuning nah yang aku naikin ini ntar turunnya di pasar seneng gitu deh ini aku gak tau bayar atau enggak pokoknya mah kata temen aku bayar yaudah aku juga bayar tapi aku gak tau kalau bayarnya gimana jadi aku juga bayarnya ini di aplikasi busway pokoknya mah aku gak tau deh aku pertama kali ini tapi ini tuh bus elektriknya sebenarnya gratis gak sih aku mau nanya deh sama kalian agak bingung ya soalnya aku kan ini sebagai pendatang baru disini dan ya segini aja video dari aku semoga kalian suka dan sampai ketemu di video aku selanjutnya bye bye